Bersuka citalah dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan, bersuka citalah dan bergembiralah. Romo para suster Bapak Mama sedar-sedar dalam Kristus, Judul khutbah yang saya berikan, bergembiralah dan bersuka cita, sebab Mesias ada di tengah-tengah kamu. Alkisah di sebuah negeri yang jauh, ada sebuah biara yang sudah lama mengalami kesulitan. Anggota-anggotanya sudah lama mengalami resesi cinta, resesi dedikasi, resesi kegembiraan, dan mereka mulai redup. Suasana biara seakan mati, karena anggota-anggotanya sudah lama tidak saling bicara. Komunikasi terputus, paling-paling hanya beridak rumor, isu dan kasat khusus yang tidak jelas. Di dekat biara, hidup seorang pertapa, pemimpin biara itu pergi ke sana, menceritakan semua kejadian di dalam biara. Akhirnya si pertapa saling itu cuma titip kata-kata yang sederhana. Seorang di antara kamu pasti Mesias. Itulah kata-kata dari pertapa. Ia menitipkan kata-kata itu kepada seorang pemimpin biara itu. Kata-kata pertapa tadi terus mengiang di telinganya dan mengembah di hatinya. Seorang di antara kamu pasti Mesias. Ia mengulangi kata-kata itu terus. Dan anggota-anggota biara mendengar kata-kata itu. Mereka ikut mengucapkan lama-lama kata-kata yang terukir di dalam hati itu. Terpatri di antara mereka semua terucap di bibir, terungkap dalam sikap waspada. Di antara kamu pasti Mesias. Mereka mulai waspada dan saling memperlakukan dengan penuh respek. Seolah-olah setiap orang adalah Mesias. Sungguh hidup menjadi berubah. Komunikasi jalan. Cinta, dedikasi, dan kegembiraan mulai muncul. Hanya dengan kata di antara kita pasti ada Mesias. Inilah kekuatan sabda. Inilah kekuatan kata-kata. Karena itu, hendaklah kita bergembira dan bersuka cita. Sebab Tuhan hampir tiba. Hari ini kita mendengarkan kata. Hari ini kita mendengarkan sabda yang membawa suka cita dan kegembiraan. Sabda pertama. Adalah sabda Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hari ini sungguh menggugah hati kita. Sungguh menyentuh perasaan kita. Cocok dan pas dengan kehidupan kita. Jalan-jalan hidup kita berada. Dan terus memiliki kesulitan. Kadang-kadang memiliki kegembiraan. Tetapi rahmat Tuhan tetap datang kepada kita. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Yesaya mengungkapkan demikian. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih di kebun. Sekarang musim hujan. Jadi di mana-mana hijau. Tuhan dengan sukat cita memberikan rahmatnya kepada kita. Dan ia menumbuhkan benih-benih itu. Itulah ungkapan Nabi Yesaya. Empat abad kemudian setelah Nabi Yesaya. Tampilah seorang manusia hutan dengan bajak. Dengan hati bajak. Dengan suara yang keras. Dengan sorot mata yang tajam seperti mata alam. Serta makanannya adalah nutrisi paling murni. Madu hutan dan belalang hutan. Dialah Yohanes Pembaptis. Dia yang bersuruh-suruh di Padanggurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itulah sabda kedua. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Sebab Tuhan sebentar lagi akan tiba. Karena itu bersuka cita dalam Tuhan. Dan bergembiralah. Karena Tuhan hampir tiba. Sabda kedua dari Yohanes Pembaptis. Bukanlah saja suara yang merdu. Yang enak didengar. Ia tidak segan-segan mengecam orang-orang yang merampas hak-hak rakyat. Dan berlaku kejam terhadap mereka. Suara Yohanes Pembaptis adalah suara yang menyuruhkan kebenaran. Pada masa ini, kita membutuhkan suara yang berani mewartakan kebenaran. Suara yang penuh dengan kewibawaan. Suara atau sabda yang penuh dengan kegembiraan. Suara yang bisa membela kepentingan rakyat kecil. Suara yang memperjuangkan keadilan. Suara-suara yang mampu menegahkan kebenaran. Anda dan saya masing-masing mempunyai suara di tengah situasi tempahnya ini. Ada banyak obrolan janji manis, godaan, dan menampilkan pencitraan di mana-mana. Semoga kita mampu menggunakan suara kita sebagai pribadi yang mempunyai integritas. Berikanlah suaramu pada orang-orang yang jujur, berpihak pada kebenaran. Berikanlah suaramu kepada orang-orang yang mempunyai tita Tuhan. Pilihlah sosok yang menjadi wakil suara kita. Memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan juga keselamatan bagi banyak orang. Salah satu kriteria yang dikeluarkan oleh KWI, ada tujuh kriteria. Salah satunya adalah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik. Bilihlah pemimpin dengan rekam jejak yang baik. Sabda ketiga berpusat pada Kristus, Mesias Sang Juru Selamat. Karena kehadiran Kristus yang menyelamatkan hidupan berubah, manusia berubah jika dia mengenakan pakaian Kristus ketika dia menggunakan cahaya Kristus, ketika dia memegang senjata Kristus. Mesias ada di sini, karena itu hendaklah kita sekalian menggunakan pakaian Kristus untuk mewartakan kebenaran. Sabda kebenaran, sabda sukacita, sabda kegembiraan. Sebab dia yang datang tanpa tombak, tanpa pedang, tanpa besi, dia yang datang penuh harapan, membawa belas kasih, kemudian membawa sukacita. Harapan bagi semua orang untuk mengenal kebaikan. Dia lah Yesus Kristus, dia lah yang memberi harapan sejati untuk kita manusia-manusia sejati, untuk mencintai secara total dan luhur kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, bersuka citalah dan bergembiralah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah dan bergembiralah. Amin.